Halo Geeks, jumpa lagi dengan Delon di Techno Day, dan kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch menarik dengan harga yang terjangkau. Dan ini adalah sebuah smartwatch dari Eagle, yaitu Eagle Valorneo. Smartwatch ini memang baru dirilis beberapa bulan lalu dengan harga sekitar Rp380, jadi smartwatch ini memiliki sebuah fitur yang cukup jarang di kelas smartwatch Rp300, yaitu Bluetooth Call. Lalu bagaimana dengan kualitasnya? Langsung aja kita unboxing terlebih dahulu. Jadi ini adalah penampakan dari boxnya, terlihat cukup kecil dengan desain yang minimalis, dan saya suka dengan tampilan desainnya. Selain wireless call, kemudian ada beberapa fitur lagi seperti sensor dari detak jantung dan kadar SPO2. Langsung aja ya, kita buka dari boxnya. Di dalam boxnya sendiri, kita akan mendapatkan sebuah buku manual dan kartu garansi, sebuah kabel charging yang berbentuk kecil seperti ini, dan yang terakhir adalah dari smartwatchnya sendiri. Langsung aja kita buka dari smartwatchnya. Dan ini adalah penampakan dari Eagle Valorneo. Kesan pertama ketika saya memegangnya adalah... Ternyata lumayan berat ya, untuk dari jamnya sendiri. Tidak seperti smartwatch kebanyakan yang makin ringan, ini agak lumayan berat di sekitar 60 graman. Materialnya memang terbuat dari zinc alloy, sehingga membuat smartwatch ini tampak begitu solid. Bicara soal desain, memang cakep banget ya si Valorneo ini. Bentuknya bundar, dengan layarnya yang sudah 2.5 dikurve, alias melengkung. Untuk ukurannya ini termasuk besar, tapi gak berlebihan ya. Jam ini memiliki diameter sebesar 4mm, dengan ketebalan sekitar 12mm. Masih termasuk tipis, jadi mantap ketika digunakan. Tidak terkesan bulky. Tapi memang agak sedikit besar di lengan saya yang kecil ini. Kacanya hitam pekat dan bagus, dan memiliki detail seperti garis di bagian sisinya. Yang membuat smartwatch ini terlihat keren. Tapi memang layarnya masih meninggalkan sedikit sidik jari ya. Overall untuk desainnya secara fisik, memang terkesan mewah dan kasual ketika digunakan. Jadi memang terlihat keren. Di bagian sisinya kita bisa melihat beberapa detail seperti 2 tombol fisik, yang biasanya ini adalah sebuah tomber power, dan satunya lagi adalah tombol untuk latihan. Kemudian di sebelahnya lagi ada lubang speaker ya guys. Yups, karena memang smartwatch ini sudah memiliki speaker kecil ya. Soal kualitasnya kita akan tes nanti. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini, warnanya hitam doff dengan sensor di bagian tengahnya. Di sini belum ada sensor untuk suhu tubuh ya. Dan kemudian untuk strapnya seperti ini, terbuat dari karet sirikon yang lumayan tebal. Agak keset dan lentur, dan masih nyaman ketika digunakan. Strapnya sendiri memiliki lebar sebesar 22mm, dan sudah menggunakan pengait, jadi nantinya lebih gampang untuk mengganti strapnya. Nah langsung aja kita nyalakan dari Eagle Valor Neo ini. Dan ini adalah penampakan dari watch face awalnya. Untuk layarnya ini sendiri berukuran 1,28 inch, dengan resolusi sebesar 240 x 240 dpi. Sudah termasuk lumayan detail. Untuk bezelnya ini sendiri masih lumayan tebal ya. Dan layarnya di sini masih menggunakan TFT, belum AMOLED. Tapi sudah termasuk terang dengan warna yang bagus. Untuk watch face awalnya tersedia 5 buah, dengan 1 buah watch face yang nantinya dapat diganti-ganti. Untuk user interface-nya di sini ternyata cukup simple ya. Malah saya bisa bilang sangat simple. Ketika kita swipe ke bawah, maka akan muncul beberapa setting, seperti find my phone, bluetooth call, tingkat kecerahan yang bisa diatur sebanyak 3 buah, informasi perangkat, dan beberapa setting tambahan seperti power, reset, dan sebuah QR code. Nah lho, gimana dengan pengaturan tambahan lainnya, seperti rise to wake up dan lama jam untuk menyala? Ternyata pengaturan tersebut ada pada aplikasinya yaitu GloryFit yang akan kita install nanti. Selain itu, ketika kita swipe ke kanan, maka ada menu panggilan bluetooth yang memang menjadi selling point pada smartwatch ini. Mungkin ada beberapa dari teman yang masih bingung dengan prinsip bluetooth call pada smartwatch ini. Jadi kalau kita ibaratkan di sini, Eagle Valor Neo itu adalah sebuah bluetooth speaker ya guys. Karena pada kenyataannya, memang smartwatch ini bisa menjadi layaknya sebuah speaker bluetooth. Power suaranya sih hampir mirip dengan handphone kebanyakan, tapi memang di sini karakter suaranya agak sedikit cempreng, dengan ciri khas treble yang agak tinggi. Tapi masih memiliki porsi bass yang bisa dibilang cukup. Contohnya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Nah kemudian untuk tata cara penggunaan bluetooth call di sini adalah dengan cara mengaktifkan bluetooth tambahan dari smartwatchnya dengan cara menekan tombol telpon. Jadi memang di sini ada dua jenis bluetooth ya guys, satu untuk bluetooth jamnya sendiri, dan satu bluetooth tambahan untuk dari bluetooth callnya. Nah ketika tombol telpon di touch, maka secara otomatis bluetooth tambahan akan aktif. Lalu kemudian kita tinggal pairing aja bluetooth tersebut ke handphone kita. Mirip banget dengan cara pairing TWS atau bluetooth speaker. Setelah bluetooth tersebut tersebut terhubung, maka smartwatch ini bisa bekerja layaknya sebuah TWS. Jadi ketika ada telpon masuk dan diterima, maka secara otomatis mikrofon dan speaker dari Eagle Valor Neo ini bisa dikomunikasikan. Tapi memang jika menerima panggilan, harus dari handphonenya terlebih dahulu. Suara speakernya sudah bisa terbilang jelas, tapi memang suara micnya sendiri agak sedikit cempreng, tapi sudah bisa dibilang jelas. Berikut ini adalah contohnya. Halo, CX123. Ini adalah simulasi perekaman dari video call dengan menggunakan Eagle Valor Neo. Gimana hasil mikrofonnya menurut teman-teman? Ini dengan jarak sekitar beberapa senti dari mulut saya. Suaranya terdengar seperti ini. Dan kemudian jika saya jauhkan sini, maka suaranya akan terdengar. Gimana hasilnya menurut saya? CX123. 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 Selain itu, ada beberapa menu tambahan seperti call history dan tombol telpon. Yap, memang kita bisa melakukan panggilan dari smartwatch ini. Tapi memang hanya telpon seluler ya guys. Tidak bisa untuk telpon WhatsApp. Kemudian untuk menu lain diantaranya adalah detak jantung yang bisa berjalan secara otomatis 24 jam. Kemudian kadar SPO2 dengan pengukuran langsung. Menu musik, latihan, sleep tracking, dan juga cuaca. Bicara tentang menu latihan memang hanya ada beberapa jenis latihan saja. Namun sudah terbilang cukup lengkap. Dan yang pastinya memang belum ada GPS. Semua data latihan nantinya akan masuk ke menu yang ada di GloryFit. Termasuk pengukuran dari kadar SPO2, detak jantung, dan juga data untuk tidur. Pada menu dari aplikasi GloryFit sendiri, sudah terbilang lumayan lengkap. Terdapat beberapa pengaturan seperti watch face, alarm, find watch, raise to wake up, dan tampilan layar yang maksimal sekitar 15 detik. Nah untuk watch face-nya disini sudah termasuk banyak banget ya, sekitar seratusan. Sudah termasuk bagus untuk smartwatch kelas 300an. Jadi teman-teman gak bakalan bosen untuk gonta ganti dari watch face-nya. Kemudian untuk yang terakhir adalah masa penggunaan dari smartwatch ini. Sepemakaian saya, smartwatch ini termasuk awet ya. Dengan pemakaian berat seperti memutar speaker, telpon, dan yang lainnya, masih bisa bertahan hingga 4 harian. Dan untuk pemakaian normal, bisa bertahan hingga semingguan. Masih terhitung awet untuk sebuah smartwatch. Dan jangan lupa untuk mengecas dengan menggunakan arus 5V 1A ya guys, biar lebih awet. Lalu untuk info lainnya, seperti rating EPX67 yang dimiliki oleh smartwatch ini. Jadi memang smartwatch ini lebih ke arah tahan percikan air ya guys. Dan saya sarankan jangan dibuat untuk berenang. Ya karena memang masih terdapat lubang padat smartwatch ini, yaitu dari segi lubang speakernya. Nah kesimpulannya, apakah smartwatch ini worth untuk dibeli? Saya rasa memang worth banget ya. Di harga 300an, sudah memiliki fitur bluetooth call, dan speaker yang memang biasanya ada di kelas 500an. Cocok buat temen-temen yang pengen coba smartwatch dengan sensasi yang baru. Memang di smartwatch ini, masih belum AMOLED, tapi layarnya sendiri sudah termasuk cerah. Meskipun jika di luar ruangan, tidak secerah dari AMOLED. Sedikit kekurangannya saya rasa di tampilan notifikasi chat, yang masih menggunakan font jadul dan tipis. Dan karakternya sendiri di sini juga tidak terlalu banyak. Selebihnya smartwatch ini sudah termasuk keren secara model, dan juga dari watch face-nya yang banyak dan keren. Saya rasa di harga 300an, smartwatch ini layak menjadi bahan pertimbangan untuk membelinya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Intro